Halo semuanya, balik lagi bersama gue Fasha Taramzi Dan di video kali ini gue bakalan adain Eh enggak sih, gue bakalan bikin konten Q&A Yang udah gue post di Instagram Dan kalian juga banyak banget yang nanyain kayak Kak kapan ditayang, Kak kapan ditayang Masih lama sih, pasti tayangnya Ini kan gue syuting dulu ya Cuma akhirnya gue syuting Oke, cuman Ini-nya bareng sama aku, Frisley Harleen Dan pacar aku, Baby Lot Baby Lotso Dan Ini tuh Q&A bukan sembarang Q&A guys Q&A bukan sembarang Q&A Ini Q&A yang Q&A beran Jadi kita bakalan pake samyang Ya, kayak Buah papaya, buah kedondong I love you, babe Ini samyangnya udah masak dari kayak sejam yang lalu Makanya udah jadi kayak karet bun Bisa dilihat Kita langsung dituang aja Ini gak keaduk loh Iya, udah keras kayak karet bun Kita goreng lagi aja Tunggu ya guys, 15 menit Kayaknya kita harus pake air minum tau Iya deh Kita cari dulu ya pertanyaannya Jadi ini gue udah milihin beberapa pertanyaan Udah gue screenshot juga Banyak banget ternyata yang nanya Kak Rahel juga udah screenshot beberapa pertanyaan Jadi langsung pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Kata Kak Bilya harus makan dulu Makan dulu Satu suang Biasanya ada bunyi sop Tadi gak ada ngomong kayak gitu Anda Biar ada tersisa-tersisa Gimana gitu di mulut Biar merasakan kebawa neraka Ternyata menyesamnya enak ya Pertanyaan pertama Hal yang disukai Tantau tidak disukai satu sama lain Aku suka sama Fasya Gak ada Aku gak suka sama Fasya Banyak Enggak sih, maksudnya aku suka sama dia Belum ada sih Belum tunggu ya Karena dia ganteng kali Kalo gak suka Banyak udah jahat sama aku Kalo dia aku tau Dia suka sama aku karena duitnya Dia gak suka sama aku karena orangnya Udah Baca Udah dijawab sama dia Udah dijawab sama dia Tuh kan bener Udah ngajar Udah ngajar Udah ngajar Udah ngajar Kalo mandi hantu itu ngeliatin kita gak sih? Iya Berarti kita Liatin tuh lagi Sampoan Makanya kan katanya kalo misalnya Mau mandi tuh Ngomong dalam hati atau gak doa dulu Biar gak pulang aja Gak pulang aja Emang kalo mereka Misalnya kita lagi mandi nih Mereka ngeliatin Reaksi mereka tuh gimana? Terus tujuan mereka ngeliatin kita tuh apa? Bukan aja Mbaknya mantu Coba nanti tanya Nanti aku tanya Oh Oke Ada lagi Kamu nanya Mbak kunti dapet daster dari mana? Terus tujuan dapet popok dari mana? Ini pertanyaan buat gue apa? Buat sisa sih? Buat anda dulu Ini yang buat anda dulu Mbak kunti Gua juga kagak tau weee anjir kaki gue digigit semut jujur gak tau dia dapet dafternya dari mana gak pernah nanya gitu, kayak penasaran kenapa dia mati? biasanya kan orang dipocongin nih dia didafterin gitu bisa ada tukang jaya? ya kan, kan gak mungkin maksudnya dia mencuri baju iya juga, tapi kalo tujul popok, emang lu tau dari mana itu popok? emang apa? kain ya namanya mati ngomongan mati enggak dia menyurupai doang kali gue juga gak tau kalo boleh nanya kalo boleh nanya, gue juga mau nanya dapet dari mana omongan tujul kalo dari mana itu nama dia tujul ya mungkin tujul itu gak usah namanya kenapa dia pake celana dalem gitu kan gue guru BK nya hantu bukan psikolognya hantu gue tanyain ini terluka sih satu-satu tidak salahnya oke hal gila yang pernah dilakuin berdua kayaknya gila tiap hari jadi kayaknya gak ada karena keseringan ngelakuin hal gila jadi di benak kami berdua tuh udah gak ada hal yang gila kayaknya biasa aja karena kitanya udah gila oke next apa yang paling gila waktu dia masih belum bisa belajar renang sering aku takutin aku nyebur aku nyebur ke kolam renang dia aku tarik-tarik sampe nangis iya apaan sih sampe ku tendang-tendang karena dia kalo bisa di kolam renang dia cuma berani deket tangga di pojoknya dia diemin daripada mati kelelep terus aku kalo udah gila deket ke dia dia udah cukup cukup cahat banget jalan naik nyemperin saudara oke next gimana cara kalian untuk menunjukkan rasa kasih sayang masing-masing kalo aku hampir setiap hari sering nyumin dia kalo saya sih ngerasa dia sayang sama saya kalo dia mau beliin sesuatu gitu eh anda harusnya bangga saya bilang kayak gitu enggak lah mana ada bangganya masa setiap kali dibeliin doang ngerasa sayang kalo anda sayang ngerasa anda sayang sama saya iya kan gue emang kalo lagi ngebeli makannya kalo mau tiap hari enggak ini terus tiap hari hmm sama yang enak cara saya menunjukkan kasih sayang apa aku udah ngebeliin nyium guys maaf ya kalo berisik soalnya itu acong lagi hahaha nyipul terus juga kalo kalo siapa ya bingung juga sih nyium gak pernah muji kakaknya gak pernah malah gua lagi insecure makin dipikin insecure saya gak pernah muji emang tapi sebenarnya saya gak pernah ngejeleki kalo dia nih sering muji iya lu ganteng tapi sering juga dia ngejeleki nih lu jelek banget sih gitu gitu mana ada perlu saya rekam perlu saya rekam oke next question tanya ke Marsha enak gak jadi hantu ini siapa sih yang nanya dengan Allah gua dari awalnya udah emosi nih enak gak jadi hantu memang aku seperti ini kata Marsha enak gak jadi hantu aku manusia mana dia tau kan dia bukan manusia dia pernah jadi manusia iya coba kan dia pernah melihat aktivitas manusia itu seperti siapa tidak tau rasanya menjadi manusia itu aja masuk ke bagian manusia jadi apa emang jadi ular kak minum gak enak 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 jawab dulu lu tanya deh 3 lagi 3 lagi ini ada lagi nih oh kak Fasya sama kak Frizzly pernah berantem gak dan berantemnya karena apa sering sering ada aja udah ada aja udah yang di berantemin ya wajar kan kakak adek kalian juga pas gitu sebenernya Lung itu cerewet atau gak sih? bingung apakah saya cerewet? apakah saya cerewet? apakah saya cerewet? apakah saya cerewet? hei anak tidak apakah saya cerewet? tidak tapi apa? yang satu iya yang satu iya iya kan yang aja nih mana sih dari lu saku udah berdangan dada anda minum minum dulu siap biar disini biar disini biar disini tiga dadalu dadajal gitu biar nurut biar nurut biar nurut minum lagi dong minum lagi dong tambah enggak tambah ini kan pertanyaan ultimate ayo iya guys kan curang kan liat nih ini nih yang bikin benci ayo pertanyaan ultimate ayo ayo eh ya gak ada sendok ya tapi tolong ambil sendok deh jadi takaran sama enggak lah benernya tuang-tuang aja semuanya ya enggak perlahan iya 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 tuh udah ya curang enggak 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 gak kehitung gak kehitung gak rintu ogin aja udah titik liat kan curang dia tuh selalu cheater deh kakak mau nanya apaan Sundel Bolong kalau suka jalan, namanya apa? Sundel Bolong kalau suka jalan? Sundel Jalan lah Sundel Bolang Sundel Bolong kalau dipanggil Gadeger, namanya apa? Sundel Budok Sundel Bolot Satu sendok Itu geluh Sudah satu sendok Lihat kan curang Emang ciri-ciri orang curang itu dan jujur kelihatan kan guys Jujur, Dill, jujur Ya bisa, ya kemaju Sini cobain Masuk thumbnail Seorang Eva Nugrahau Yang tidak, yang sama sekali tidak suka pedas Sudah jadi ngurangin meminum Ini juga Ya udah kan, gak sih, aku ke cafe Sebe Gak pedas kan? Enggak tuh, lihat kan, emang curang Ya udah Enggak, enggak Enggak Eh, makanan gak boleh dimain-main Gak boleh dimain, oh lu banyak banget Tuh Silvan, tadi gue udah jawabin Tadi Paco udah jawabin kan Sekarang Frick Silvan, gak pedas Gak pedas Enggak pedas kalau dia Oh, punya gue gak pedas Yang lebay ya, Pak Semanget Gawong Lebay Gak tau nih, Kak Eh, bumbunya kurang bukan sih buat Evan Enggak lah Kasian, kasian Gak pedas, gak pedas Ini gak pedas Satu, dua, tiga, kamu pasti bisa Evan Gak pedas kan? Semanget Gawong Gak pedas Gak boleh minum sampai selesai video Kenapa ya, minumlah Kan kita juga gak ada yang minum Lari Oke, next Anda Berarti buat dia dong Fasya, bakalan sedih atau nangis atau bagaimana? Jujur aku pernah nanyain itu ke Fasya Biasa aja sih Senang lah senang Akhirnya kayak gue gak ada yang ganggu gitu Anda gimana? Sedih lah Sedih tapi bahagia Sedih tapi bahagia Oke Ya sedih sampai bahagia lah pokoknya Makanya lu nikah dulu biar gue tau rasanya Gw aja belum tau Oke, next Kalo pernah gak down sama omongan netizen? Cara ngatasinnya gimana? Jujur aku gak Kalo netizen, I don't care Maksudnya kayak menurutku Kamu gak tau aku gitu lah Kamu gak kenal aku secara personality Justru aku bisa down kalo sama omongan yang orang yang kenal aku Mana yang kata-kata ini? Down, down, down Down Oke Lah kah? Gak ada Gak ada Gak ada juga Cara ngatasin tech friends itu gimana? Untuk aku, terlalu banyak fake friends di sekitar aku Dan aku kayak yaudah sih, let it flow Karena mungkin itu juga yang bisa jadiin Frisley makin dewasa Kayak sekarang Yang penting kalo itu tidak merugikan aku, ya aku masih tetep temenan Tapi kalo merugikan, cut it off Tinggalin Kalo saya, saya sih kan karena emang Gak begitu banyak temen sih ya Emang milih-mili juga gitu kalo ber temen Gak kayak gue, kalo gue emang semua orang, gue sempur sahabat Semua orang udah temen gitu Kalo gue tuh gak, gue tuh milih-mili banget soal berteman Nah, dulu dong Hasbi, sini Cobain Cobain sayang Sini sayang Nah, kalo dia tambah Kavazia Buat Kavazia ya Kavazia kapan nikah? Kalo gak jadi YouTuber lagi mau kerja apa? Kavazia kapan nikah? Bentar lagi, kalo gak satu minggu Iya kalo gak satu minggu lah udah Kalo gak hujan? Anda? Sama? Rumpunya anjir Dia mah udah jelas Tarin dong Terus kalo gak jadi... Eh apa, abis ini kita bikin konten? Frisley mencari jodoh Terus kalo gak jadi YouTuber jadi apa? Jadi boneka sawah Kemarin tadi bilang kita-cita dia itu Jadi apa? Boneka sawah Iya, gue mah cita-cita gue gak tinggi ya Jadi boneka sawah aja udah cukup Cukup Yang penting tetep ATM kakaknya dipegang dia Bisa lihat butiran dosa-dosa yang menutupi tubuh ini gak? Gue dari tadi nangan Makan ini gue nangan Ketemu Evan gue nangan Pertanyaan dari awal gue nangan Ini lagi butir-butir dosa Menurut Ngana Saya turunan malaikat Israel Apa? Akib? Atit? Engga Kayak Ya gak bisa lah gitu loh Porsinya beda Gila kali kalo gue bisa lihat butir-butir dosa Gue ada pengepesan dosa everyday Oke next Kak Fashyah kalo misal Kita kemasukan atau pesurupan di rumah lagi sendirian Terus gimana cara ngeluarinya? Jadi kita lagi sendirian di rumah terus kita kemasukan? Iya Cara ngeluarinnya Lu nih Fashyah yakin? Ambil pisau Gatau gue gimana Gue aja gak pernah kesurupan Nanya gue gimana sih? Ngadi-ngadi kadang Gimana caranya emang? Sebut sama Frizzly tiga kali Siapa tau gue nyampe Lagi kesurupan Ya gimana ya kalo lagi sendirian kesurupan Ya kuat-kuatin iman lah Ya udah 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 biar dia telu-gelu tau lantai Ya udah biar Ya udah ga tau ya kan Gak ada yang tau lupa Tapi bisa komen Jadi gini guys Gue mau ngasih tau aja nih ya Kan karena udah banyak banget nih yang nanya gue Tuhan jing gue pintar kan mau buka pintu Nanya soal agama kk, agama kk apa sih kk, agama kk apa sih Baas sih Ikutan Jadi guys Pada basicnya Apakah anda diajarkan oleh orang tua anda untuk menanyakan agama orang? Tidak, Pak Guru. Apakah anda ditanyakan oleh orang itu? Anda menanyakan agama orang? Tidak, Pak Guru. Apakah anda semua? Tidak, Pak Guru. Kenapa anda menanyakan? Ya mungkin dia penasaran. Tapi gini loh, sebenernya sama, agama itu juga nggak perlu kalian tanyain. Karena ketika kalian ngelamar kerja, yang ditanya itu nama dan experience. Nah, ditanya nggak agama kamu emang apa mau kerja di sini? Tidak. Hei, anda. Iya. Kasih tolong. Jadi intinya, agama aku dan Pak Cya itu agama yang beribadah untuk Tuhan. Nah, kayak nggak penting gitu. Lo tahu agama gue juga buat apa? Apakah kalian lakukan? Terus kalau agama gue beda sama lo, kenapa? Urusannya gimana? Gue nggak ikut-ikutan. Mimiu! Gak nggak. Intinya kalau kita berdua dibesarkan dari keluarga yang harmonis. Yang takat pada tukang. Iya, iya. Maimam keluarga muslim. Tapi, anti kita juga. Tantaku. Oh nggak. Tantaku ada yang non muslim dan kita bener-bener kompak banget ya. Iya. Sama kayak keluarga dari papa. Papaku muslim, tapi nenek kakek kita kok lucu. Terus adiknya papaku katolik. Buda. Ada yang budaya juga. Jadi emang campur-campur. Kita ya udah fine-fine aja. Kita nggak ada tuh kumpul keluarga nanya. Eh gimana nih agama lo udah gini belum? Nggak ada. Karena kita percaya. Sebagai manusia tugas kita adalah berlaku baik. Ya. Bersikap baik. Mengumpulkan pahala. Tidak menambah dosa. Ya seperti itu. Jadi agama apapun kalian, agama apapun kita sebenernya udah nggak sopan untuk nanya-nanya tentang agama. Karena emang. Itu nggak sopan banget. Itu sensitif guys. Itu privasi. Nggak mungkin kan ketika kalian kenal orang tiba-tiba. Eh. Hehehe. Agamanya apa? Eh udah nikah belum? Eh jodoh lo siapa? Ya pacar nggak? Udah perangkapin aja sama pacar. Itu nggak. Gila. Itu privasi banget. Dan itu mungkin ya ketika kalian ketemu sama orang yang menerima itu fine-fine aja. Tapi kalo kalian ketemu sama orang yang nggak terima. Itu bisa yang jadi. Gimana sih kayak. Mandangnya jadi kayak. Ih gue nggak respect banget sama orang itu. Gue jadi nggak respect. Bener. Gue lost respect banget sama orang-orang yang nanyain agama. Karena nggak. Kita nggak melihat agama tapi kita ngelihat personality ya. Personality. Oke. Jadi apakah sudah selesai pertanyaannya? Sudah selesai? Udah. 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 Abis ini. Abis ini. Abis ini. Udah. Eh ya sebelumnya thank you banget buat semua yang udah nanya di ide gue. Gue nggak bisa sebutin satu-satu pertanyaan kalian di sini. Karena banyak. Jadi gue pilih. Dan makasih juga. Karena udah subscribe. Sekarang udah 300 ribu plus plus subscriber. Doain channel ini bisa berjalan. Dan dukung kita bukan berdasarkan. Segama? Aku balik perang. Oh buka. Dukun. Dukun kan tuh? Dukun. Hahaha. Dukun. Dukun kita. Berdasarkan. Apa yang kita buat untuk menghibur kalian. Bukan berdasarkan konten yang horor. Horor aja. Ya gitu. Dan dukun kita. Dan dukun kita kuat. Dukun kita di belakang kamera. Ini punya channel Youtube. Sini dukun. Masuk. Masuk mah? Gak usah. Gak mau masuk lo. Dia emang suka malu-malu guys. Nipi. Campurin lo. Jadi. Sudah kan. Sudah habis sih. Sudah habis sih. Eh dia gak suka pedes kan. Nomor tuh sekali. Semua dapet nanti. Ayo ini Kak Billy. Tolong nanti matai kalau. Ya. Bisa banget. Ini Kak Billy itu punya podcast. Namanya Blowjob. Itu bisa kalian dengerin di Spotify. Epe. Blowjobpe. Blowjob. Itu namanya Billy. Billy Crisional with Jojo Pua. Oh Jojo Pua. Nah. Halo Kak Jojo Pua. Selain itu. Kak Billy dan Kak Jojo juga punya. Mencoba Horror. Mencoba Horror. Blowjobpe. Channel juga ya di Youtube. Ya. Jadi kalau kalian tangan penelusuran. Dan kalian mau lihat. Iya. Orang. Orang sompral penelusuran. Orang sompral penelusuran. Orang sompral penelusuran. Kalian bisa kunjungi. Channel Blowjobpe. Ini Mencoba Horror. Karena. Dese. Mencoba untuk. Membuat orang-orang sekitar. Merasakan. Merasakan. Gila. Pokoknya kalau. Ihhh. Merah banget. Merah banget. Gak. Sayang samatin ya. Gue ini ikutain dulu guys. Dikit aja. Gak? Gak. Dikit. Dikit. Eww. Kamu yakin abis ini gak rebutan WC? Gak lah sepatang doang. Selembar doang. Gimana? Mas service? Oke guys, pokoknya kalian jangan lupa buat subscribe Blowjob dan dengerin Spotify Blowjob See you in the next episode Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke temen-temen kalian See you in the next episode Kalo misalnya kalian mau tulip Asia penelusuran Kira-kira tempatnya dimana Kalian udah komen di bawah Iya, casenya apa ya, makanya kasusnya yang pernah terjadi di tempat itu apa Kalian bisa komen di bawah, nanti kita konsultasi Iya, Faisa doang tanpa Faisa Dan kita bakal konsultasi Saya sendiri, saya nge-vlog sendiri Tanpa saya juga Iya, tanpa semua orang Nge-vlog? Di kamar kan? Jangan saya temenin Oke, pokoknya kalian tinggal komen aja guys Nanti kita konsultasi dulu sama nih Suhu Yayangnya Kunti Bye guys Bye Bye guys